Pemirsa Putri Kerajaan Arab Saudi Lolowah binti Muhammad bin Abdullah al-Saud ditipu dua warga Indonesia hingga setengah triliun rupiah dalam pembangunan vila di Banjar Salabali. Sudah sembilan tahun pembangunan, vila tak kunjung selesai. Inilah vila di Banjar Salagianyar, Bali yang menyeret dua warga Indonesia sebagai tersangka kasus penipuan. Konon pembangunan vila ini tak kunjung selesai selama sembilan tahun. Kedua tersangka menipu Putri Kerajaan Arab Saudi, Lolowah binti Muhammad bin Abdullah al-Saud. Putri Lolowah merugi sebesar 31,7 juta dolar AS atau setara dengan 505 miliar rupiah. Bermula dari sembilan tahun lalu, Putri Lolowah mengirimkan uang sebesar 31,7 juta dolar AS atau 500 miliar rupiah lebih kepada dua tersangka untuk membeli tanah dan membangun vila di desa Gianyar, Bali. Namun hingga 2018, pembangunan tak kunjung selesai. Putri Lolowah pun menanyakan proyek pembangunan vila miliknya yang ternyata bermasalah. Merasa tertipu, ia melaporkan kasus ini ke polisi. Pengacara Putri Lolowah, Wayan Mudita, mengatakan kliennya kenal dengan kedua tersangka di Malaysia. Sebelum membangun vila, jadi dia itu klien saya ini kenal dengan perlapor ini di Malaysia sebenarnya. Kenal di Malaysia, lalu kemudian atas perkenalan itu, kurang lebih di tahun 2008 mereka kenal, atas perkenalan itu lalu kemudian klien saya ada niat untuk berinvestasi di Indonesia dan berkomunikasi dengan perlapor ini. Sepatah lalu kemudian klien saya untuk berinvestasi di bidang usaha vila. Modus tersangka adalah membuat perjanjian dengan Putri Lolowah. Namun hingga batas waktu yang disepakati, perjanjian tidak terrealisasi. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, Ainyus, melaporkan.